Kita berikan suatu ini, kita gunakan untuk melaksanakan sholat sunat dua rokaat di Masjid Kuba ini. Fasol sholatan rokaatin, sumakana kajuran omroti. Jadi pahalannya sama hal yang kita melaksanakan ibadah omroti. Oleh sebab itu, jangan siasakan kesempatan ini. Kita sholat dua rokaat, setelah kita sholat dua rokaat, kita mungkin langsung sholat di hur, bisa di jamaah, dan boleh tidak di jamaah, di kosor ya. Dan nanti insya Allah kita akan tunduk semuanya, mengenai perjalanan selanjutnya. Jadi kita bisa lihat sekarang, untuk, karena kita berangkat di siang hari, koditnya ini adalah dengan ekspatriat ya, warga lokal pun. Ini kok mengerbalik, kayaknya ngambil parkiran, harus parkiran beranggukan dari sini. Nah, ini di sebelah, di depan kita, ini para jamaah yang akan melaksanakan sholat duhur. Suasanya sudah mulai krodit ya, bapak ibu, semuanya, karena ini masih di suasana air. Jadi yang pertama nanti, kita, ku dari sana ditutup juga, dimengerti, cari parkirnya. Nanti kita akan... Waduh, bus 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 bus, bukan bus ya, di sini malah full dengan mobil-mobil pribadi nih. Masjid, Gua, Madina. Aduh di mana nih, tonton bus, ya. Penziarah pertama yang datang nih, oh nggak, bus sudah penuh juga, banyak tuh. Hai Masjid Kuba atau barusan Madinah siang hari atau bayangan Assalamualaikum guys jumpa lagi bareng kontener abal-abal gas kali ini saya berada di Madinah gas tepatnya di masjid kubah ini dalam rangka diarah tabunan Alhamdulillah udah kedua kalinya kita jarak barang para PMI kota Taib Saudi Arabia dan ini suasana di parkirannya gas sangat rame sekali kalau tahun kemarin kita nyampe disini habis isa tapi sekarang rangkat subuh nyampe sini jam 1 siang gas dan ini adalah titik pertama diarah kita dan Insya Allah nanti kita ada berapa 4 kurang lebih 14 titik yang harus yang bakal kita kunjungi dalam rangka jarah tahunan ini habis ini kita masuk kedalam gas seperti apaan nanti di dalam suasananya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!